Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan di Dusun Banjarrejo, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Baru Jember, si BPBD Kabupaten Jember menyirim perahu karet untuk digunakan evakuasi warga. Saat ini debit air di lokasi ini masih berkisar 35 cm, akan tetapi upaya untuk antisipasi terjadi banjir susulan, perahu karet milik BPBD Kabupaten Jember disiagakan di lokasi. Dari pendataan sementara musika Kecamatan Sumber Baru yang terdampak banjir luapan dan air sungai, ada lima warga yang terendam air. Selain itu juga ada satu sekolahan, yaitu Sekolah Dasar Sumber Agung, dan 3 20 hektare area persawahan milik warga. Hingga saat ini pihak BPBD serta kepolisian masih terus melakukan pantauan di kawasan tersebut untuk mengantisipasi banjir susulan melihat cuaca saat ini cenderung intensitas hujan mulai tinggi. Terkait air kiriman dari sungai Pondok Jayo. Jadi jam kejadiannya sekitar jam 3 pagi, di saat orang tidurnya, air memasuki perkampungan yang ada di dusun Banjir Jawa Timur, desa Sumber Agung. Yang saat ini dampak air yang masuk ke rumah ada lima rumah warga yang kemasukan air, dan satu sekolah yang hingga tadi pagi terpaksa diliburkan karena air masuk di kawasan sekolah. Sawah kurang lebih tadi hasil pendataan kami bersama musika sekitar 20 hektare. Jadi langkah-langkah kami, kami bersama musika tentunya akan mengajukan normalisasi, terutama air sungai yang ada di Pondok Jayo. Ini gunanya untuk menghindari terjadinya luapan air pada saat hujan, maupun di saat tidak hujan namun di atas hujan. Sehingga sewaktu-waktu air datang tidak mengakibatkan genangan. Kemudian yang kedua, pada hari ini juga kami koordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Jember, guna antisipasi manakala ada warga yang perlu dievakuasi. Dari Sumber Baru, Mamung Sugiarto, Jumber 1 TV, melaporkan.